Hey, what's up guys? Welcome back to another episode of Car Guys Talk Jadi hari ini kita bakal membahas pertanyaan-pertanyaan kalian yang sering kalian tanya ke gue Kita bakal bahas di video ini guys Jadi sekarang ini udah banyak banget yang tanya-tanya ke gue Dari awal gue bikin karton sampai sekarang Dan gue rangkumin kira-kira top 25 questions yang bakal gue jawab tuh apa aja sih kita mulai sekarang guys Nomor 1, Dreamcar-nya Edward Tanjil tuh apa sih? Jadi sebenernya gue tuh orangnya banyak impian deh guys Jadi gue punya beberapa pembelimpian Jadi kita start dari paling bawah aja Yang pertama itu gue pengen yang namanya Honda S2000 Kenapa? Kalian udah tau lah itu nomor favorit gue Itu JDMcar favorit gue Karena kecil Jadi itu all-in-one package for Honda guys Jadi itu semua yang gue mau ada di sana Ya VTEC IRPM Yang kedua itu RWD Menggerak ke belakangan jadi kita bisa nge-drift-drift gue pake itu Yang ketiga, atapnya bisa kebuka guys Jadi, pertama itu Honda Reliable Kedua, High RPM Ya suaranya bagus banget VTEC ya kan? Yang ketiga, RWD Kita bisa belajar drift pake itu Dan juga yang keempat kita bisa bergaya-begaya patenang-perentek Atau pake kebuka guys, seru banget Jadi yang pertama S2000 Yang kedua itu BMW M3 S92 Nah, kayak yang sekarang yang gue bawa Si Rudolf ini Itu S90-nya Ini S92-nya Versi M3-nya Versi dua pintunya itu gue suka banget Eksterior, interior, mesin Perfect guys Ini menurut gue BMW paling bagus Jagat Raya deh kok kaya deh Yang ketiga itu Porsche Classic Gue suka sama BMW Classic Gue suka sama Porsche 964 guys Jadi itu generasi Tengah-tengahnya air-cooked engine ya 90s gitu deh Nah itu Porsche 964 Salah satunya yang pake itu Yang di wangan midnight Itu si Blackbird Ya itu pake yang 964 hitam Keren banget Gue suka banget Jadi itu dreamnya Kedepannya cukup Pemba punya satu Terus bakal gue rest on mode sih guys Gue bakal modif pake Style gue sendiri Dan bakal gue rawat banget tuh mobil Nah yang terakhir itu adalah Lamborghini Murcia Lago SP Sebenernya gue gak Not a big fan of Lamborghini Tapi Gue suka banget sama suaranya Suaranya kaya begini Kita lanjut ke Pertanyaan nomor 2 Mobil kesukaan yang pernah dibangun Mobil kesukaan gue yang pernah gue bangun itu E30 Nah disana tuh gue belajar Main mobil tua Rapiin mobil tua Dan juga gue belajar Mobil manual Pake E30 guys Jadi Gue beli mobil E30 ini Tadinya gak bisa bawa manual Gue ambil Gue lancarin pake manual Pake mobil itu Dan juga Rapiinnya bener-bener Dari 0 sampai akhir itu Semua pake taste Case gue dan lain-lain Akhirnya sampe jadi rapih Foto kayak gini Oke yang ketiga Bang Ed Pilih mobil Eropa Atau mobil Jepang Jujur Gue lebih suka mobil Jepang guys Gak tau ya Dari dulu Selera gue Seperti Jepang Tapi emang kebetulan Dapetnya mobilnya Eropa terus Buat ngerawatnya Jadi ya Sementara ini Eropa dulu aja Karena kita tersyukur Apa yang kita punya ya kan Tapi gak depannya Kalau misalnya emang ada budget Gue pengen banget sih Main mobil JDM Ya seperti yang kalian tau Gue udah bener-bener mobil JDM guys S2000 Sylvia S15 Sylvia S13 Fair Lady R34 Aduh Suka banget Yang keempat Lebih ribet Jepang atau Eropa Nah disini Sebenernya menurut gue Sama aja Asal mobil kalian terawat Itu mau mobil kalian Eropa Atau mungkin Jepang Itu gak masalah Sama sekali guys Nah cuma mobil Eropa itu Lebih banyak electricalnya Lebih banyak komputer-komputernya Dan feature-featurenya Itu yang bikin Lebih banyak parts yang harus Dibenerin daripada Jepang Jadi kalau misalnya kalian mau critical Gue lebih saran dari Jepang Tapi kalau misalnya untuk maintenance ya Kalau misalnya mobil kalian ke-maintain Dua-duanya enak Dan dua-duanya gak ribet sebenernya Penting mobil kalian Rapi dan ke-maintain guys Nomor 5 Static or bagged Static itu Kalau yang kalian belum tau Static itu Antara pakai pair biasa Jadi pendeknya cuma segitu-gitu aja Habis ini naik turun Gak adjustable Seperti air suspension Nah bagged itu air suspension artinya Itu bagged itu kayaknya itu balonnya lah Balon air suspension lah Jadi pilih static atau bagged Sebenernya untuk comfort Jujur lebih enak static Asal proper height Kayak sekarang gue pakai coilover KW Itu comfort banget guys Jujur enak banget Buat nikung-nikung juga enak banget Tapi untuk functionality Jujur lebih enak air suspension Lebih enak bagged Jadi kalau kayak kantong jalanan Jakarta Banyak lombang Banyak polisi tidur Dan tanjakannya gede-gede Itu air suspension guna banget Jadi di Jakarta guys Jadi mungkin kalian yang sering bawa penumpang juga Di tol Misalnya tol yang bampir lagi Gimana suka geserok-geserok Kalau airsus kalian gak pernah takut Kalian gak dingin doang Kalau misalnya estetik Ya geserok-geserok aja sih Jadi jujur gue lebih suka Tim bagged guys Gue bagged Ke enam Tips ceper tapi nyaman Tips ceper tapi nyaman itu adalah Kalian ceperin mobil Tapi pakai part yang proper Dan juga heightnya proper guys Nah ini biasa kalau buat daily itu Bebas Bebas ya Kalian boleh pakai call over Kalian boleh pakai lowering kit Kalian juga boleh pakai air suspension Nah ini saran yang gue itu Kalian bisa cepernya Sejari-sejari Terus Nomol velgnya itu Ya gak sampai keluar-keluar fender Jadi gak geserok mobil kalian Kalaupun geserok kalian boleh Tipsnya ini kalian boleh roll fender guys Tapi kalau bisa Roll fender lebih bagus Nomor tujuh BMW yang enak Dan murah perawatannya Sebenarnya BMW Perawatannya Kalau misalnya udah Bobrok Gak ada yang murah sih Even kalian bangun E30 pun Itu bomb belitnya banyak Gak ada yang murah Sebenarnya kalau perawatannya Tapi kalau part-partnya E30 atau E36 itu Lumayan yang murah-murah Jadi kalau kalian beli mobil E30 atau E36 Termaintain Kalian gak bakal keluar belitnya banyak Kayak sekarang Ada E36 kuning itu Punya koko gue Itu gak ada PR sama sekali Karena dari awal Ngebangunnya Kemaintain dengan rapi Jadi gak perlu Keluar lebih banyak-banyak Untuk PR guys Jadi yang gue saran itu E30 atau E36 Sepertifatnya banyak Dimana-mana Nomor 8 Mobil under 200 juta yang terbaik Nah kalau menurut gue Mobil under 200 juta yang terbaik Itu adalah Kijang Innova Diesel guys Nah kenapa terbaik Karena pertama Kuat banyak ya kan Kedua mesinnya diesel Ya kan Irit Itu kalau gak salah Isi bensin cuma 200 ribuan udah full Pakai solar Nah yang ketiga tuh Solar bisa masuk Anti-gestrock kalau pasti lah ya Jadi itu mobil tinggi Medan apapun masuk Jadi 200 juta terbaik Yang menurut gue value-nya paling baik Itu adalah Kijang Innova Yang diesel Tahunnya sekitar 2013-2014 Itu kira-kira yang terbaik lah Terus Sembilan Platform apa Yang bisa kita search Untuk mobil second Yaudah pasti Jubil underscore ID guys Nah itu Gue kebetulan ada Instagram online card trading Jubil underscore ID Jual beli mobil Indonesia Nah disitu Banyak banget mobil second Yang bagus-bagus Dan murah-murah Di Jubil kita juga filter Mobil-mobilnya Jadi mobil-mobilnya itu Yaudah pasti Pajak kayak hidup Good condition yang artinya Gak pernah nabrak Dan gak pernah banjir Dan ketiga itu adalah Good price guys Jadi kita itu Selalu filter mobil-mobilnya kita Di harga pasaran yang terbaik Bukan pasaran tertinggi Tapi pasaran yang terbaik Kalau bisa makin rendah Atau dibawa pasar Jadi bagus lagi guys Dan kebanyakan Kota-kota besar Ada itu di Jakarta Di Bandung Prabaya Marang Medan Dan lain-lain Jadi Ya Pasti provosinya bisnisku sendiri Kalian cek Instagram sekarang ya Nomor 10 Brand Jepang kesukaan Brand Jepang kesukaan gue itu adalah Nissan guys Jadi Walaupun mobil jadi yang kesukaan gue itu Honda S2000 Tapi gue suka Nissan Karena Jaman 90's itu Dia motorsportnya banyak banget Keluar mobil yang buat performance car Tatanya dari Seviro deh Seviro Terus ada Sylvia Terus ada Fire Lady Terus ada Skyline Semuanya performance car Dan gue suka banget sih guys Itu semuanya high performance car Nomor 11 Channel Youtube investor ini ditonton Channel Youtube mobil yang saya buat nonton Itu kebanyakan channel luar sebenarnya Yang gue jarang nonton Karena vlogger lokal Kalau gue lokal Mungkin biasanya gue nonton Barai Setiap vlogger Rasi Drift Emang gue fahilman paling Nah Untuk yang luar Biasanya gue nontonnya Dustin Williams DJ Hank Terus Ilminate Terus Salamondrine Sama Daily Driven Exotics guys Itu gue suka banget nonton Karena mereka sih Karena mereka menurut gue itu Inspirasi gue Buat ngevlog Lebih baik lagi Karena gue liat itu mereka Vlognya seru banget Dan juga uploadnya tuh Sering banget Dan bahan-bahannya apa aja Itu ngeinspirasi gue banget sih guys Jadi Kalau carvlog kita seru Ya Shout out to them Oke Aliran modifiskan gue Ya udah pasti stance guys Jadi gue suka banget Mobil yang rapih Yang clean Yang fitmentnya bagus Yang keliatannya gendut Dan montok dari belakang Itu gue Suka banget Aliran stance guys Tapi sekarang ini Gue mulai suka Yang namanya Functional stance ya Udah gak banarik-banarik Kayak dulu lagi Gue sekarang lebih suka Banar yang agak midi Sebenernya Cepernya tetep nempel tanah Tapi mungkin Lebih ke performance Dan enak di bawah sih guys Jadi Gak pentingin looks doang Karena kemarin itu Gue bangunnya 36 Sacrificing functionality Untuk looks Nah sekarang itu Gue pengen banget Yang enak di bawah Enak di bawah kebud juga Tapi Tetep Kalau misalnya kita Bawa mejeng Tetep keren Tipsnya itu adalah Ya udah Beli pelak performance Tetep pakai ersus Contohnya Kayak begini Oh iya Ini salah satunya Double kajin Itu RWB Stance Pakai ersus Tapi Barannya lebar banget Dan kotak banget Kemana itu kita sempet bawa Sempet juga masuk ke dalam mobilnya Dikebutin juga Pake mobilnya Rigit banget Dan bisa kebutkan Dan gue yakin itu mobil bisa buat track Tapi kalian bisa dilihat di auto show Dan tetep keren kan guys Jadi Itu yang gue pengen Sedera fungsionalnya ada Tapi tetep keren buat ngejeng guys Warna mobil kesukaan Warna mobil kesukaan gue Itu paint code-nya Dari BMW individual Yaitu sama Lino Blue Itu dipakai Biasa di mobil baru sih guys Kemarin gue sering liat di M4 Sama Lino Blue Fotonya kayak begini Nomor 14 Bengkel, velg, dan fitmun recommended Nomor 1 gue rekomen itu Eurovolution itu Bengkel velg Bengkel service velg Gue suka banget Kesana Dan juga Semua apapun ya Gue mau di polish velg Mau di service velg Semua disana Karena pengerjaannya cepet Harganya juga oke Dan servisnya bagus guys Itu yang pertama Yang kedua itu Riverside wheels Ini terkenal banget Semua orang pasti tau Mas mamat Yaitu Banyak banget velg-velg baru Dan second kita bisa pesen disana Barunya juga banyak banget Jadi pilihannya banyak banget guys Buat kalian yang pengen main Kesana boleh Buat liat-liat velgnya Dan harganya juga oke-oke guys Yang ketiga itu YM Auto wheels Nah itu di Bogor Gue biasa mengikah fitment disini Karena montirnya Wah ini Genius banget guys Kalian harus dateng ke YM Kosok-kosok dulu aja Gapapa Untuk fitment Menurut gue ini bengkel The best sih guys Yang keempat itu Alter Pro Itu juga kemana kita bangun E36 dan E39 kita disana Pelog, Airsus, gm Banyak banget pilihan disana Kalian boleh tanya-tanya langsung Sama yang punya guys Alter Pro Sama di Jogja Temen kita Si Mas Randy Gas tuh Rain Auto Parts Salah kan lucu-lucu banget disana guys Jadi kalian boleh cek Instagram juga Nomor 15 Langkah awal Buat modif mobil Nah Jadi banyak yang nanya Bang Kalau bisa gue punya mobil Gue punya modif Apa sih langkah-langkah awal Yang harus gue lakuin Buat mobil gue keren Yang pertama Biasa kayak Kalau gue itu Gue prioriti di pelek guys Jadi karena Menurut gue Kalau kalian udah pake body kit Udah pake kenal kot Pelak kalian standar Menurut gue itu kurang pol lah Jadi Kalau kalian pake pelek aja Tapi body kit kalian standar Tapi penel kot kalian standar Cuman pelek dan lowering kit Yang udah rapi aja Itu Menurut gue Mobil kalian udah keren banget guys Jadi Gak perlu modif banyak-banyak Sebenernya Untuk mobil kalian keren Cukup pilih pelek yang bagus dan proper aja Dan juga ride height yang oke Udah mobil kalian udah keren terapi Dan keren banget Jadi langkah awal pertama itu adalah Yang pasti pelek Yang kedua itu adalah Button fitment Setelah itu bebas Mau ngapain aja Nomor 16 Suara mesin kesukaan Gue suka dua guys Yang pertama itu Suara mesinnya M5 E60 V10 Suaranya Enak banget Sama yang kedua itu Lamborghini Yang di dream car gue Gue gak suka Sebenernya mobil biasa aja Gue gak keren Cuman Not a fan of Lamborghini Sebenernya Tapi karena suaranya begitu Gue jadi suka banget guys Jadi gue fans banget sama yang Suara mobilnya keren sih sebenernya sih Keluh kesah jadi car vlogger Sebenernya jadi car vlogger itu seru banget Jujurnya seru banget jadi car vlogger Gue suka banget Gue ngelakuin apapun Gue mau di mobil apapun Gue beli mobil apapun Gue share ke kalian Sebenernya emang itu hobi sih Jadi gue gak terlalu mikirin ke lukesannya Dan menurut gue gak repot sih Kalo misalnya emang gak passion Mungkin repot Tapi kalo misalnya gue Gue hobi dan gue Pengen aja gitu gue share ke kalian Itu menurut gue jadi gak repot Kelukesannya cuma netizen-netizen yang nyinyir-nyinyir Sama ya Netizen-netizen yang baper-baperan Ya itu doang sih Paling sisanya ya gak ada apa-apa lagi Ya pro-contra sih guys Ada yang suka ada yang enggak kan Cuman ya yang gak suka Tak boleh pikirin Kita fokus ke yang suka aja Thoughts on M3 E46 Most Wanted ini Sama gue nanya si Aska dari Bandung Thoughts on M3 E46 Most Wanted Kita cek ya Mobil NFS Most Wanted seperti apa sih NFS Most Wanted Pokoknya seperti ini Nah disini gue liat Dia pake OI Body Kit Pake GT Wing Kalo kayaknya gue gak tau yang apa Kayaknya sih velg mirip-mirip velg OEM gitu sih ya Cuman gue gak tau yang apa Namanya M3 GTR Nama yang lebih mobil itu Razer Callahan Ini kita kenal banget Dan semua orang Gue liat banyak banget yang Siterasinya dari mobil ini Keluarnya itu modifikasi tahun 2005 Jadi mid-2000s Lucu sih mobilnya sih Jadi pake sticker-sticker liverynya itu Biru dan silver Pake GT Wing Velgnya juga old school Old school gitu Ya pokoknya gue yakin kalian pernah main NFS Most Wanted baga Sebenernya anak-anak mobil Jujur Ya udah gak masuk taste gue Di 2020 ini sih guys Sebenernya udah lama banget Dan old school banget Gue gak gitu suka sama overfendernya Jujur aja Overfendernya tuh kayak Dembul geng gitu Jadi gak gitu suka sih guys M3 E4 itu pake GT Wing Not fancy Jadi for me Oh ya terus lipsnya parah banget sih Lipsnya gondrong gitu ya Buat gue nih 2,5 per 10 deh Gue gak suka banget Setelah modif ya soalnya Tapi ya selera-selera kan beda-beda kan Banyak yang bilang ini keren Banyak yang gak suka juga Kalo gue sih gue rutin gak suka Oke next Apa yang bedain velat replica dan asli? Banyak yang tanya Yang pertama sih harganya guys Itu harganya langit bumi Di bawah 10 juta dan juga Di atas 30 jutaan Gak sih Ada juga yang second-second Terus sekitar belasan juga ada Tapi yang paling ngebeda itu adalah Performanya guys Jadi dari bahan Dari cara bikinnya Sebelumnya sorry banget Gue gak proud disini Gue juga belum pernah ke pabriknya pelet Cara bikin lang Gue juga belum lihat langsung Tapi ya ini yang gue tau aja Ini based on my knowledge aja guys Performanya pasti beda Pelet replica itu Pada belakang safety Karena mereka itu Kalo kena damage yang gede Mereka langsung pecah Jadi mereka tuh pasti casting ya Dia bakal prosesnya casting Tapi mungkin bahannya kurang bagus apa gimana Gak padat apa gimana Gue gak tau juga Tapi kalo misalnya begitu kalian Kehajar roboh yang parah Kalian kebut atau gimana Itu gak penyok Itu pecah langsung guys Sementara kalo pelet asli Dia penyok dulu Penyok parah dulu Dan gak pecah langsung Kayak hancur bantakan Kayak pelet replica Video-video kira-kira kayak begini lah guys Terus abis itu Iya beberapa yang paling parah Sampai showback Tapi tetep aja itu kelihatan Bentuk pelet Bukan pecah berkeping-keping Kayak pelet replica Jadi Gue terperekomnya pakai pelet asli Terus abis itu ya Gengsinya lah Udah pasti ya Kalian pasti kalo pake pelet asli Lebih geng-lebih bergengsi lah Kalian kayak Wow pelet gue asli gitu loh Iblankan kayak kalian pake sepatu kawan Sepatu kori Ya kira-kira kayak begitulah Oh iya terus juga kalo Misalnya kalo kalian pake pelet asli Apalagi kalo tripis ya Kalian bisa request peletnya tuh Sembodo ting lah Pokoknya udah Terserah kalian mau lebar 15 kek Lebar 13,5 kek Itu bisa Kalo repika gak bisa Itu terbatas banget Jadi buat kalian yang pengen Yang lebih suka customization Ya kalian boleh sih Cari-cari pelet asli Velet replica aman gak menurut lo? Nah sebenernya Menurut gue itu Tergantung kebutuhan ya guys ya Sebenernya gak masalah Pake pelet replica Kalo kalian jalan di dalam kota Yang jalanan yang hancur-hancur banget Pake banden tebel Sebenernya gak masalah sih Sebenernya Sebenernya ya Karena Berat juga gak berat-berat Gimana banget Dan kalo misalnya Kalian juga Petemu jalannya bagus Dan juga yang kayak Gak tabrakan Atau mungkin gak Gak gimana-gimana Bawahnya gak ekstrim Replika sebenernya aman-aman aja sih guys Cuman tetepnya gue gak repom Gue tetepnya rekomen pelet asli Nomor 21 Tuning engine untuk daily Kira-kira apa yang kita lakukan Untuk tuning engine buat daily Nah sama sekali lagi Gue gak proud disini Cuman Ya gue juga beberapa kali Main mesin Sebenernya dari beberapa mobil gue Yang berasa enak sih Buat daily Dan gak gitu makan Diaya banyak Kalian gak perlu nambah turbo Kalian juga gak perlu Ganti internal Buat tempat tenaga yang enak Buat daily Gak ekstrim Ya nambah-nambah sekitar Kayak 10-20 hp Atau mungkin Buat NA 5-10 hp Sudah cukup banget Sebenernya buat naikin torsi Dikit Buat dalam kota tuh Sudah enak banget sih guys Sebenernya Modify apa aja Yang pertama itu Di take Nah kalian cukup Ganti air filter aja guys Jadi ya banyak banget Aftermarket air filter Biasa K&N Simota Pokoknya banyak lah Banyak aftermarket parts Sebenernya Boleh pilih Any placement Boleh pilih Open air filter Terserah itu Preferensi kalian Bersuka yang mana Cuman kalo misalnya untuk mobil Matic dan NA Gue lebih saran pake replacement Karena kalo pake open air filter Bakal mempost Katanya sih gitu Dan gue pernah pake juga Dulu di babon Open air filter Mempost sih guys Bener mempost Jadi gue lebih prefer Dulu gue pake di babon tuh Open air filter Jadi air boxnya tuh Gue colok billion guys Jadi dari Bumper tuh gue bolongin Sambilian Set Naikin ke Langsung fokus ke Box air filternya itu Itu lebih Ngisi dan lebih padat jauh sih guys Jadi pertama Ganti air filter Itu gak mahal Yang kedua itu Ganti nalpot Nah kenapa tuh Kalo misalnya Settingannya bener Itu bukan cuman bikin Bikin mobil kalian tambah kencang Tapi bikin mobil kalian tambah irit Kenapa? Karena Cuman gas dikit doang Mobil kalian jalan Jadi kalian ngoset gas Banyak-banyak dendam-dendam guys Model aja cocok banget Tambah irit Tambah kencang Torsi juga dapet Yang ketiga Kalo kalian punya budget lebih Kalian boleh remap Atau mungkin ECU tuning Nah banyak tuh Ada Dastek Ada kan DD Manage Ada HKS Fcon Ada juga yang Kalo buat Eropa-Eropa Ada yang APR Manix Segala macem Itu ningkatin tenaganya jauh guys Jadi oke banget sih Ini yang gue lakuin di Golf MK6 TSI gue Itu gue gantiin alkot Ganti Open Air Intake Waktu itu Karena itu gue dapet Apeksi Katanya supaya bagus Apeksi guys Gue gak tau juga Gue dapet Apeksi Open Air Filter Gue custom pipingnya Terus Full piping unjung-unjung Pake stainless Sama gue remap stage 2 guys Golf MK6 gue adanya tuh Enak banget Torsi dapet Kenceng dapet Membel kecil kan Itu enaknya setengah mati guys Jadi Buat kalian yang pengen buat daily Oke banget Intake Exhaust Remap Gitu aja sih Tarikannya kira-kira kayak begini Tapi Untuk remap itu Itu kalian harus Add a safe zone lah pokoknya Jangan ngelebih limit Karena kalo ngelebih limit Woknya mobil kalian ngeceng sementara doang Tapi Kita bakalan ngerusak part sekalian Jadi Gue gak rekomen sih guys Jadi buat daily Ya cukup buat nambah-nambah beberapa HP Buat enak digas aja sih Menurut gue Oke nomor 22 itu adalah Apa definirizer Menurut Edward Kita pertama cek di google dulu ya guys ya Jadi di google itu A riser stands for Race Inspired Cosmetic Enhancements Jadi ini adalah Yang basically a card that is all show and no go Jadi cuman buat show doang Ya ininya Modifnya gak proper lah guys Jadi ini Orang-orang yang Modifnya gak proper Mungkin gak sesuai konsep juga Mungkin ada konsepnya Tapi norak banget Jadi ya Mungkin ini Talmodif jaman dulu Kali ya Yang extreme-extreme Dulu mungkin keren Sekarang mungkin udah gak keren Karena udah gak jamannya lagi Mungkin Gue gak tau juga By the way Sebelum gue mulai question ini Sensitive banget Jadi buat kalian Yang ngerasa mungkin Gue ngomongin disini Ada di kategori ini juga Jangan get offended ya guys ya Pertama Yang penting ini menurut gue ya guys ya Yang pertama yang gak sesuai konsep Misalnya konsep kalian Racing Oke Gue pengen modifnya Street racing atau racing ya Kalian pake bucket seat Terus pake roll bar Terus pake steer yang buat racing Eh tapi Kalian pake audio di belakang Gede laban Terus lampu-lampu semua Terus kalian pake Ada disco ballnya Gantar gue hilang Terus pake bulu-bulu Di dashboard Terus pake peleknya Blink-blink kayak EXC Pegasus gitu lah Terus yang kedua yang Dempul geng Yang menurut gue Bampernya gondrong banget Nempel ke tanah Walaupun mobilnya tinggi Itu banyak banget Yang begitu Yang pelknya di dalam Tapi pake buat body kit Itu banyak banget yang begitu juga Racer-Racer Terus yang Bampernya pokoknya Nempel banget Nih gue akan video lagi Jadi jangan get offended Terima kasih Terima kasih Terus yang main lampu-lampunya terlalu banyak Yang udah kayak discotic dalam mobil Yaitu Racer Menurut gue ini untuk performance People Jangan ada yang tersinggung juga Yang mobilnya gak modif mesinnya gimana-gimana banget Tapi kenapa terkor-kor api Katanya bensinnya tuh dibikin rich ya Kalau misalnya Apa namanya Pokoknya itu di-tune Di-tune sebagaimana rupa Biar kenapotnya beratak-tak-tak Menurut gue Racer juga Karena kenapot kalian kayak petasan Tapi Mobilnya juga gak kenceng Kalau mobilnya kenceng Kalau mobilnya kenceng bener-bener kenceng Mereka seribu hape Itu wajar Karena mobilnya kenceng Kalau misalnya mau disengajakan Untuk beratak-tak-tak Dan mobilnya kenceng Menurut gue itu Racer Tapi ya beberapa kan Ada yang BMW baru Mini Cooper baru Sekarang Pop and Banks Dari sananya Ya itu gak Racer lah Karena kan yang mobilnya Begitu ya kan Kalau misalnya disengajakan Dan emang gak kenceng Ya itu Racer Terus yang suara napotnya Kenceng banget Buat waktu gede banget Tapi mempostnya parah banget Itu menurut gue Racer Jadi Menurut orangnya beda-beda Tapi kalau menurut gue itu Gak semuanya Karena kosmetik sih guys Nih kalau misalnya orang luar Benci banget Sama yang namanya GT Wingnya Super gede Sebenarnya GT Wing keren Aku suka GT Wing Tapi at a proper height Kalau misalnya yang terlalu gede Terlalu lembar Terlalu massive banget Mobil kayak kecil Ya aneh keliatannya Karena mobil kan mau mobil GT Oh ya terus Yang kalian sticker-sticker Di samping tuh Zaman dulu kan Fast and Furries sering tuh Sticker samping tuh Sticker sponsor ya Brandnya Gak sesuai sama Yang dipasang Misal Jok kalian drive Contoh Coloknya disana Sparco Tempelnya Sparco Calaknya Valkraise Tempel sticker MK Yang itu Gak sesuai lah Gitu-gitulah pokoknya Banyak banget di US Yang ngomong Honda Civic Itu kebanyakan Racer Orang-orang Honda Civic Ya Racer Padahal keren Gue gak tau kenapa Cuman Mungkin di US Mereka mungkin Awal-awal Beli mobil Beli Civic Dan mungkin Belajar modifnya ke Civic Kalian Gue gak tau juga Nomor 23 Modif varian Ala Edward Tansil Nah kalo modif varian Ala gue Yang udah pasti itu Kalian tetep ganti pelak Karena itu Biar mempermanis mobil kalian Terus Pakain barannya Jangan terlalu tipis Karena Sayang pelaknya Sayang rimsnya Sayang lip pelaknya juga Kalo kena Totoar Kalo kalian ke jalan rusak Atau ke gap kecil Takutnya kena kan Jadi barannya kalian Usahain tebel Pelaknya juga usahain monoblock Jadi enteng Dan enak dipake Gak takut lips kena juga Terus Cepernya Sesuai proper height aja Yang bisa tetep di bawah jalan Dan bisa bawa warna banyak Dua jari Atau setengah jari Satu jari Yang penting Lumayan keras Jadi gak bampi-bampi Oke juga Terus Sesuai yang tadi gue bilang Performancenya itu Intake, exhaust Sama remap Itu udah cukup banget sih Buat harian Jadi Bertenaga Matam manis buat dilihat Dan juga Enak buat dibawa Dua empat Pengen belanja drift gak Nah ini Gue jujur Gue pengen banget Kemarin itu Sempet dicobain Pertama kali drift Itu tahun lalu Di Flavor Bliss Bareng tim Intersportnya Akbar Rais Nah si Masabar ini Kemarin kasih Gue ikut di mobil dia Dan dicobain drift Sama dia sendiri Dan itu seru banget Guys Addicting banget Karena adrenalinnya tuh Kepacu banget Gue suka banget Itu kayak kalian ngebut Tapi kaca depannya Di samping Jadi kayak kalian ngebut Tapi begitu Arahnya kesana Tapi lucu deh Video yang lucu banget Kalian gak bisa ketemu itu Dimana lagi Saya di mobil drift Nah ini Gue pengen banget Tapi with my own car Jadi Mungkin ntar Pakai diajarnya Sama Masabar Atau mungkin Ziko Kemana udah ngobrol-ngobrol juga Tapi gue pengen Sama mobil sendiri Nah Masabar itu Rekomen pake E36 standar Tapi Gue jujur Lebih suka Mobil Jepang Karena Gak tau ya Mungkin E36 Kalo gue liat tuh Gasnya rada berat Kalo Jepang tuh kayak Enteng gitu Kayak enak banget Terus suaranya juga Gue suka suara Mobil Jepang Yang turbo Kayak Ziko punya 2JZ Sylvia Suaranya enak banget Gue suka Terus RB26 Atau mungkin SR20DT Keren banget suara Buat drifting Nah kemarin tuh Gue sempet Gue bawa-bawa sama mereka Gue pengen banget Ambil S13 Sylvia Yang matanya Masih begini nih Tapi no paper Nah kata mereka Jaman Karena Jaman sekarang Di Indonesia Bahaya banget Kalo no paper Jadi gue gak jadi ambil Jadi sekarang Karena baju gue masuk kurang Kita main jual apa-apa lagi Pengen banget Ntar doain aja Kalo misalnya Gue punya mobil Jepang Buat drifting Yang rear wheel drive Doain aja Gue bisa Berkecimpung Di dunia drifting Belajar aja sih Gue gak masalah Selusi Yang penting gue hobi aja Nah yang nomor 25 Pertanyaan terakhir Udah lama gak main mobil Udah berapa lama di karsinnya Suka duka apa Yang ada di karsin Nah sebenernya Gue udah main mobil Dari tahun 2000 Sebenernya nyetir pertama kali 2010 Itu menyambut pertama kali Gue masuk itu Ke karsin 2012 Car club Namanya tadi yang minus guys Segar throttle Ini ketuanya di belakang Nah gue diajarin Gimana cara Motif mobil Di sana Dan juga Ketemu sama Anak-anak car community Di situ kita bisa tuker pikiran Dan itu seru banget guys Ini yang gue suka dari karsin Itu adalah Kita bisa kumpul-kumpul Sama temen-temen Mau deep juga Mau mobilnya Kita bisa show off Build kita di sana juga Kita bisa tuker pikiran juga di sana Dan bisa konsultasi juga di sana Dan itu seru banget guys Gue suka banget Jadi untuk kalian yang main di karsin Buat temen sebanyak-banyaknya Di karsin Karena itu bakal seru banget guys Kalian bakal dapet channel Buat kebega-bengkel juga Jadi itu membantu kalian Buat bangun mobil kalian juga Itu positif di karsin Negatifnya itu adalah Gak semuanya suka mobil kalian Jadi bakal ada yang Ada pros and cons Ada yang bakal Puji kalian Mobil kalian keren banget Ada yang juga yang bakal Ih mobil lu jelek banget Ada juga yang betul Karena secara-cara beda-beda Nah disini juga Sering Our community itu Sama kanan community lain Suka ribut Itu sering banget Itu gue liat beberapa kali Dulu juga pas gue Jaman main-main di banksole Sering banget berantem disana juga Gue gak banget Gue nontonin aja Banyak yang berantem juga Pernah sih sekali dua kali berantem sih Nah itu negatifnya sih Terus ya gitu-gitu aja sih Cuman gue Sendiri gue suka banget Karsin Karena menurut gue Orangnya baik-baik sih Jadi apalagi senior-seniornya Kebanyakan yang bangun Mobil-mobil udah jadi Itu humble-humble Dan suka Tunggu kepikiran Dan juga Kasih tips and tricks Ke kita sih guys Jadi Make friends in karsin Oke segitu aja Top 25 Frequently asked questions Ke gue Semoga Menjawab Sama pertanyaan kalian Enjoy Special thanks To Studioku Dipik Studionya pwe banget Buat kalian yang pengen Saya studio boleh banget Kalian main-main ke Studioku Dipik Oke jangan lupa untuk like Comment and subscribe Share to your friends guys Karena siapa tau Bisa ngebantu temen-temen kalian Untuk bangun mobilnya juga Dan tau perspektif Baru Tentang modif mobil See you guys On the next episode Ofka guys So Sampai jumpa di temen-temen selamat menikmati